karena buat makan sendiri ini terlalu besar untuk satu potong teman-teman jadi mesti dipakai dua karena dan ini juga masih belum tinggalkan satu malam kalau sudah satu malam di kulkas dia akan lebih keras dan lebih enak untuk dimakan nah nya sekitar seperti itu bisa bikin pakai cetakan bulat supaya lebih rapi Oke Nah buat teman-teman yang belgia semoga kalau kalian coba bisa sukses Yes selamat mencoba Halo kawan-kawan kembali lagi dengan saya Nona Merauke yes kita langsung saja saya mau bikin video hari ini itu tentang red velvet cake nah jadi ceritanya nih kemarin waktu video-video sebelumnya saya pergi ke Belgia saya kebetulan bikin red velvet cake buat ulang tahunnya Bradley dan memang dip saat teman David tuh dia suka sekali Sudari lama dari dia dua tahun lalu terus kemarin bikin lagi walaupun warnanya tidak sesuai mau tapi rasanya tetap sama jadi dia minta kasih ajar supaya dia bisa bikin sendiri karena semua orang suka dan ternyata waktu saya makan kawan-kawan juga saya juga suka sekali kawan-kawan makanya sekarang kamu bikin tutorial sekalian ini resep juga bisa bikin cupcakes sesuai request cupcake sebelumnya saya sudah yang gampang ini juga bisa jadi saya kasih tunjuk caranya bikin Oke nah sekarang kita langsung saja Oke let's go nah kawan-kawan langsung saja kita saya bikin jadi disini saya sudah punya cetakan yang alas kertas roti oleh sementega terus ada dua lada jadi ini untuk bahan kering jadi seperti kalian lihat kita kita langsung saja bikin ini red velvet tanpa ini timang-timang kita timang langsung di sini teman-teman jadi pertama tepung terigu 500 gram ya nah 500 gram tepung terigu kan kawan-kawan nah kan kawan terus kakao pad kakao powder dua senok makan timpul baking powder satu per empat senok teh satu per empat senok teh baking powder satu senok teh sudah kue terus kita ayat lagi di sini teman-teman garam juga satu sendok teh satu sendok teh garam terus teman-teman kita aduk gula pasir 500 gram kalau tidak suka manis bisa kasih kurang 500 gram gula pasir 250 gram minyak goreng 250 gram minyak minyak goreng 250 gram susu asam dua putih telur teman-teman pewarna merah tua secukupnya kalau kalian ada sirup yang merah boleh juga yang penting kalian jamin dia merah 125 gram kofi kopi jadi kalau kalian ada kopi saset bisa pakai saset baru campur dengan air sekarang nah kawan-kawan yang terakhir itu satu sendok teh cuka ya nah nah sekarang teman-teman kita campur ini terus kita kasih masuk campuran tepung tadi teman-teman nah teman-teman ini sudah tercampur ya saya tambahkan rombakan sedikit supaya harus kira-kira begitu terus saya aduk nah teman-teman ini sudah ya seperti kamu orang lihat nah ini adonan sudah teman-teman nah sekarang saya ambil untuk bikin ini cupcake sisa nanti saya kasih masuk sebelah dicetakan ini nah 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 teman-teman ini sisa adonan nah teman-teman nah teman-teman sisa dari adonan saya taruh disini oven 180 derajat sampai matang nanti kita lihat matangnya bagaimana ya nah teman-teman ini saya sudah isi yang di panci katung yes jadi sekitar 18-19 menit dan ini yang di oven kawan-kawan seperti yang kalian lihat ini api saya bikin 180 derajat ya oke nanti kita kasih nyala timer jadi kita tahu berapa lama oke nah kawan-kawan ini kita kasih nyala timer yes kawan-kawan ini 22 menit ini saya punya red velvet cake yang di panci tatung ya sudah jadi tinggal diangkat yang ini yang di oven itu sedikit lagi kira-kira teman-teman nah teman-teman sekarang ini sudah 26 menit kita stop kue yang dari dalam oven sudah kamu orang bisa lihat dia di ujung terpisah dan ini lembut sekali teman-teman jadi sekarang kita biarkan dingin dulu saya taruh dingin baru kita hias ya nah teman-teman sambil tunggu kue dingin dan mari kita bikin butter cream cheese buat hias kue sebentar jadi saya pakai Philadelphia buat dia punya cream cheese yang 300 gram sama mentega yang 250 gram nah sekarang saya timbang gula 375 gram kawan-kawan nah sekarang saya pakai mentega 250 gram 300 gram 300 gram oke nah teman-teman ini kita mixer sampai dia putih dan cream cheese dan butternya combine dengan baik tercampur dengan baik ya sampai seperti ini kayak begini putihnya ya ya nanti sebentar kalau sudah dingin nanti dia lebih keras sedikit teman-teman oke teman-teman mari kita hias kita buat kita belikan dan mari kita datang berne kemudian kita buat kita berikan dan nanti kita lihat lebih baik ada kita 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati